Pemirsa Badan Cyber dan Sandi Negara menyatakan telah siap untuk melakukan pengamanan bidang cyber dalam ajang konferensi tingkat tinggi G20 pada 15 hingga 16 November di Bali mendatang. Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN menyatakan telah siap untuk melakukan pengamanan bidang cyber dalam konferensi tingkat tinggi KTT G20 pada 15 hingga 18 November di Bali mendatang. Keamanan cyber di suatu negara merupakan salah satu pilar penting dalam menjamin keberhasilan transformasi digital sehingga menjadi isu prioritas di berbagai negara termasuk Indonesia melalui presidensi G20. Hal tersebut disampaikan oleh jurubicara BSSN Aryandi Putra dalam agenda bincang Forum Merdeka Barat 9 FMB 9 secara virtual setelah 25 Oktober. BSSN mengatakan terkait pengamanan cyber, pemerintah Indonesia terus memastikan peralatan KTT G20 November nanti dapat berlangsung aman dari berbagai ancaman. Termasuk ancaman yang menyalahgunakan ruang cyber, Aryadi menilai sejumlah langkah antisipasi sesuai tugas dari BSSN dari sejumlah ancaman sebuah virus dalam dokumen-dokumen, operasional malware, fake wifi, hingga keterentanan dalam pencurian data sehingga pihaknya akan berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan. BSSN hingga saat ini telah melakukan berbagai rencana serangkaian pengamanan cyber yang bahkan kita mulai sebelum pelaksanaan di bulan Juli yang lalu. Jadi kita sudah mulai running di bulan Juli hingga nanti saat pelaksanaan dan juga pasca pelaksanaan gelaran KTT G20. Nah ini yang juga perlu kita sampaikan. Selanjutnya beberapa potensi ancaman dan tren ancaman cyber yang juga sebenarnya telah kita sampaikan sebelumnya. BSSN menambahkan skenario pengamanan KTT G20 tidak hanya memperhatikan pengamanan fisik namun diperlukan langkah konkret dari pengamanan cyber yang dilakukan secara masif antara pemaku kepentingan, badan cyber, dan sandi negara menjamin untuk sistem keamanan selama presidensi G20 berlangsung di Bali dengan menggerakkan tenaga ahli di bidangnya serta alat berteknologi tinggi yang dimiliki. Terima kasih telah menonton!